Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Hampir sepekan ini beberapa ruas jalan hingga pemukiman warga di Banjermasin Tarandam atau Calab Lantaran tingginya banyu pasang laut disertai hujan deras Nah mengguyur hampir saban hari di kota Seribu Suga ini Namun banjir ropnan terjadi dalam beberapa hari ini Kada separah bila dibandingkan pada bulan November hingga Desember 2022 lalu Hampir sepekan ini beberapa ruas jalan hingga pemukiman warga di Banjermasin Tarandam atau Calab Lantaran tingginya banyu pasang laut disertai hujan deras Nah mengguyur hampir saban hari di kota Seribu Sungai ini Namun banjir ropnan terjadi dalam beberapa hari ini Kada separah bila dibandingkan pada bulan November hingga Desember 2022 lalu Banyu hampir merendam seberatan ruas jalan wan pemukiman warga hingga di atas mata kaki orang dewasa Demikian dipadahakan Kepala BPBD Banjermasin Husni Tamrin Wai Takwani Prima TV Tengah Hari Selasa 21 Februari 2023 Menurut Husni Tamrin Banjermasin kadahannya berada di muara laut Wan datarannya rendah tapi 16 cm berada di bawah permukaan laut Sehingga risiko banjir rop mudah terjadi Wayah banyu laut pasang hingga merata di lima kecamatan Dengan intensitas ketinggian banyu yang berbeda-beda Dari hasil pemantauan di lapangan Ujar Husni Tamrin Ketinggian banjir rop di kawasan Kelurahan Belitung Selatan hingga 40 cm Sedangkan di kawasan lainnya ketinggian volume banyu pasang hanya sekitar 5 cm Terbagi jadi tidak lagi ketinggiannya sampai 29 cm Itu tertinggi kemarin sampai 29 cm Ada di November, ada Desember Sekarang di Februari per hari ini menurut BMKG Dan data pasang surut 26 nanti hari ini Memang semua hampir terdampak tapi bervariasi Ketinggiannya banjir ropnya di banyu masin Antara 5 cm di atas permuka Jalan, jalan gang, jalan raya Sampai yang tertinggi itu sekitar 40 cm Itu kemarin menurut laporan tim TRC kami Itu ada di Bandar Masih Di Pelabuhan Belitung Selatan Dan juga di daerah-daerah pinggiran bantaran sungai Ini juga agak tinggi seperti di Kelayaan Husni Tamrin menambahkan akibat tingginya banjir rop Pada November 2022 lalu Ada sebanyak 19 kejadian yang dilakukan evakuasi Desember 20 kejadian Kemudian di Januari 2023 turun hanya 10 kejadian 1 Februari 2023 sekitar 11 kejadian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!